Kelompok pejuang Palestina disebut berhasil menangkap sejumlah tentara Israel. Puluhan kendaraan militer milik Yonis juga dihancurkan. Hal itu disampaikan oleh Abu Bilal, juru bicara Batalion Mujahidin Sayap Militer Gerakan Mujahidin Palestina melalui sebuah video pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Dalam video itu, ia turut menjelaskan rincian operasi kelompok perlawanan terhadap pusat militer Israel. Dikatakannya pada 7 Oktober 2023, pasukannya berhasil berpartisipasi dalam penghancuran pemukiman Yonis di sekitar Gaza. Selain itu, melakukan serangan terhadap pangkalan militer IDF. Dalam serangan itu, perlawanan juga mengaku menangkap sejumlah besar Yonis. Dikutip dari Paris Today, sejak awal perang, mereka juga mengklaim menghancurkan 27 kendaraan napis baja Israel. Kendaraan itu diledakkan menggunakan roket dan bom. Selain itu, mereka juga menembakkan roket ke pemukiman Yonis di sekitar Gaza sebanyak 69 kali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.